Hingga Rabu 13 Januari 2021, tim DVI Polri masih belum menyerahkan jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 ke pihak keluarga korban. Hal tersebut dilakukan atas permintaan pihak keluarga korban yang ingin bagian-bagian tubuh korban dikumpulkan terlebih dahulu. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, mengungkapkan pihaknya menghormati dan menghargai permintaan keluarga korban. Dikutip dari Kompas.com, Rusdi menenangkan pihaknya sebenarnya siap menyerahkan jenazah yang sudah teridentifikasi. Namun pihak keluarga ingin bagian-bagian tubuh lain dari korban turut ditemukan dan diidentifikasi. Tim DVI lantas menghormati keputusan pihak keluarga tersebut. Rusdi menuturkan pihak keluarga ingin bagian-bagian jenazah korban dikumpulkan lantas disimpan terlebih dahulu. Pasalnya kemungkinan bagian tubuh korban masih terus bertambah selama proses pencarian. Hingga Rabu 13 Januari pagi, tim DVI menerima 136 kantong jenazah korban SJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Tim DVI juga sudah menerima 112 sampel DNA. Hingga Rabu pagi, tim berhasil mengidentifikasi 4 korban yang menjadi penumpang jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182. Alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh pihak, tim Pusinafis Baris Krim Polri berhasil mengidentifikasi kembali tiga korban pesawat Sriwijaya SJ-182. Dan atas dasar kemanusiaan serta kondisi psikologis terhadap keluarga korban, kami tidak akan menayangkan foto maupun bentuk-bentuk body part yang kami periksakan, sehingga kami hanya menyebutkan saja identifikasi korban seperti apa. Ada tiga korban yang bisa kami identifikasi dari empat kantong mayat yang diserahkan kepada kami untuk diperiksakan. Dan ternyata santu kantong mayat itu ada bagian yang merupakan satu tubuh. Sehingga sebenarnya ini ada tiga korban yang kami dapatkan, seperti dijelaskan oleh Pak Karupen Mas tadi. Kami mohon doa, mudah-mudahan esok hari dan seterusnya kami masih terus bisa mengidentifikasi para korban yang sudah diserahkan di kantong-kantong mayat itu kepada kami. Terima kasih kami kembalikan kepada Pak Karupen Mas. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!